Halo teman-teman, kembali lagi di sahabat film Sekarang kita akan melanjutkan seris Pokemon EXE Dimana episode ini Serena dibuat cemburu oleh seorang cewek cantik yang sepertinya menyukai Satoshi Bagaimana serunya? Oke, langsung saja ke alur serisnya Awal episode ini menampilkan Serena yang membuat povel ke Pokemon Fogo, Pikachu, bahkan Satoshi mencoba povel itu Tiba-tiba ada povel yang terbang karena kemampuan dari Perorim Disusul wanita bernama Milvie Milvie juga menawarkan povel ke semuanya Dan Serena terlihat cemburu di sana Satoshi mencoba, tetapi yang dimakan itu adalah povel untuk Pokemon Abi Milvie menjelaskan dasar povel Dan Serena tidak terima Yurika menemukan poster kontes povel Dan kontes itu dimulai hari ini Ternyata Milvie datang karena itu Dan Serena mengajak Milvie untuk bertanding Kontes hari ini pun dimulai Para peserta membuat povel dengan Pokemon mereka Dan di sana ada tim roket juga yang ikut kontes itu Waktunya penjurian dan Yurika hilang Datang ke juri untuk menerima kakaknya Dan membuat si Toron malu Milvie datang dan bertanya apakah Satoshi sudah memiliki pasangan Milvie lalu melihat Serena dan Serena acuh dengan itu Ada tiga peserta yang lolos ke final Yaitu Milvie, Toraya bersaudara, dan Serena Untuk final besok, peserta harus menyiapkan bahan-bahan mereka sendiri Di pasar, para penjual mengatakan mereka tidak punya stok buah lagi Karena habis Milvie datang dan mengatakan hal yang demikian Serena dan Milvie malah ribut lagi di sini Yurika menyarankan untuk mencari ke hutan Di hutan, si Toron menduga pohon-pohon yang hancur karena disengaja Serena mencari sendiri dan yang lainnya mengikuti perorim Milvie Tiba-tiba ada teriakan Serena Dan Serena sedang diserang oleh Peropo Peropo pergi karena serangan dari Foko Mereka lanjut mengikuti perorim dan ada tebing yang tinggi di sana Dengan alat si Toron dan Harimaron, mereka bisa ke atas tebing itu Dan ada banyak buah di sana Ada peropo lagi, tetapi di sini sedang diserang oleh tim roket Pikachu terhisap ke mesin itu, disusul oleh para peropap Si Toron mengatakan kelemahan mesin itu ada pada aliran udaranya Satoshi nekat melaju dan menutup aliran udara mesin itu Aliran terhenti dan mesin meledak karena terlalu panas Foko menyerang dengan fan thrower dan robot itu membalik udara sehingga semua bisa keluar Gantian mereka yang menyerang tim roket dengan kombinasi serangan Dan membuat tim roket terbang seperti biasanya Keesokan harinya, lomba diumumkan Dan yang memenangkan lomba adalah Troya bersaudara Saat selesai, Milvie mengatakan akan belajar lagi Dan membisikkan ke Serena untuk merebut Satoshi darinya Dan episode pun berakhir Episode selanjutnya, Yurika bertemu dengan Flabby B Jadi stay tune and see you again in the next video